Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa masih bersama saya, Marsha, presenter Artificial Intelligence Prioritas TV yang mengabarkan untuk Anda. Polres Tanggamus telah melaksanakan apel gelar pasukan operasi Lilin Krakatau 2023 di lapangan Pemkap Tanggamus, Kamis 21 Desember 2023. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres AKBP Siswara Hadicandra dan dihadiri oleh personel kepolisian, TNI, serta instansi terkait. Kapolres AKBP Siswara Hadicandra menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah untuk mengecek kesiapan personel dan sarana-prasarana dalam rangka pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Operasi Lilin Krakatau 2023 di Polres Tanggamus akan berlangsung selama 12 hari, dimulai dari 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Fokus utama operasi ini adalah pengamanan lokasi ibadah, objek wisata, jalur-jalur, dan pusat keramaian. Lapor perwakilan penyembatan tanda pita operasi Lilin Krakatau tahun 2023. SaatΓ hoy 2013 2013 2013 2014 2014 2018 2019 Kapolres menekankan bahwa sinergitas, kolaborasi, komunikasi, koordinasi, dan soliditas dari seluruh stakeholder sangat diperlukan, mengingat Nataru tahun 2023 juga bersamaan dengan masa kampanye. Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk melaksanakan ibadah dan wisata dengan tenang, karena pihak kepolisian siap mengamankan perjalanan dan kegiatan tersebut. Jadi pagi ini kita melaksanakan kegiatan apel gelar pasukan pengamanan Natal tahun baru 2023-2024 dengan Sandi Lilin Krakatau 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengecekan akhir, kesiapan personil maupun kesiapan sarana-prasarana dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun baru, khususnya di wilayah Kabupaten Tanggamus. Operasi ini kita berlangsung selama 12 hari, dari tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal Januari, yang titik beratnya adalah pengamanan di lokasi-lokasi ibadah, kemudian di lokasi-lokasi wisata, termasuk juga jalur-jalur dan pusat-pusat keramaian, karena Natal tahun ini terasa sedikit istimewa, karena bertepatan juga dengan masa kampanye. Sehingga diperlukan sinergitas, kolaborasi, komunikasi, koordinasi, soliditas dari seluruh stakeholder untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Tanggamus. Kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan ibadah, kami dari jajaran kepolisian dengan didukung segenap stakeholder yang ada di Kabupaten Tanggamus, siap mengamankan saudara-saudaraku yang beragaman asrani untuk melaksanakan ibadah. Dan bagi masyarakat yang akan melaksanakan wisata, silakan kunjungi lokasi-lokasi wisata di Kabupaten Tanggamus, dan kita akan siap mengamankan perjalanan dan wisata Anda. Sementara itu, Kabak Ops Kompol Samsuri mengungkapkan bahwa Polres Tanggamus melibatkan 106 personel bersama kekuatan TNI, Mitra Polri, Senkom, Rapi, Orari, dan Pramuka. Posisi pelayanan dan pengamanan didirikan di Rest Area Gisting dan Terbaya mengingat tingginya aktivitas ibadah dan tempat wisata di sana. Pelibatan personel untuk Polres Tanggamus itu sebanyak 106 personel, ditambah dengan nanti perkuatan TNI, kemudian Mitra Polri, Senkom, Orari, dan Adi-Adi Pramuka. Berdasarkan pematahan daripada intelijen dari kerawanan pelayanan masyarakat, kita buat dua pos, satu pos yang ada di Rest Area Gisting, karena di situ banyak gereja dan jamaah yang melaksanakan kegiatan nanti Nisah dan Natal Tahun Baru. Kemudian yang kedua, pos pengamanan ada di Terbaya, karena objeknya di sana banyak tempat-tempat wisata, makanya kita berdirikan pos pengamanan di Terbaya. Nah, untuk tempat wisata, untuk prioritas itu penanganannya oleh pos PAM, yang tidak masuk dalam prioritas nanti dilaksanakan kegiatan nusitin oleh Polsek dan Pores. Dari Kabupaten Tanggamus, Herdi Abbas, Media Prioritas TV melaporkan.